Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita coba belajar di Kruka 6, halaman 11. Ada Ibu Erna di Lombok. Silahkan Ibu Erna, dibolai. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Sudah bagus, tapi kok buru-buru? Tenang aja. Jangan buru-buru ya. Dihulang lagi. Dihulang lagi boleh, tapi jangan buru-buru ya. Pas bir. Jangan pas bir. Pas bunga. Pas bir. Pas mir. Inna wa'daun lohi haku wastagfir li jambik. Jangan wastagge, wastag... Kayaknya pecah. Wastagfir. Wastagfir. Wastagfir li jambik. Lidham biks. Biksnya hames ya. Ini banyak tajuinnya. Lidham. Lidham biks. Hames ya. Fas. Ya. Boleh. 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 Biks. Boleh. Kemudian wastagbih. Nanti dilatih lagi ya. Wastagbih biham dirabbi kabil asyi wal ibekar. Walutnya jangan lihat walut. Wasabih bihamdi rabbika bil asyi wal ibekar. Ayo. Wasabih bihamdi rabbika bil asyi wal ibekar. Bil asyi wal. Coba bil. 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 Bil asyi wal ibekar. Bil asyi wal ibekar. Iya. Kemudian. Famai. Famai yahdihi. Famai yahdihi min ba'dillahi apalasa zakarun. Famai yahdihi min ba'dillahi apalasa zakarun. jadilah ahdihi afalata zakarun. Kemudian. Wama. 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 Wama lahum. Mimati ketemu bayi pasal Powi. Wama lahum. Muka wala. Wama lahum. Wama lahum. Min idhar. Minnya idhar. Jangan ditahan. Wa ma lahum ditahan ikhwasa paubi. Biza lika min idhar. Non mati ketemu a'in. Ayo. Wa ma lahum biza lika min ilmi idhar. Ilmin idhar. Ini harus belajar tajwid ya. Jadi ibu alhamdulillah udah kenal huruf. Cuman kenapa ibu ada keraguan? Karena ibu belum kenal tajwidnya nih. Betul Pak Ustaz. Ini ditahan. Ini ikhwasa faubi. Min ini idhar. Dilepas. In juga dilepas. Yang ditahan yang ini. Wa ma lahum bidali ka min ilmin in hum illa ya zun. Non. Jadi idhar itu seperti disentak latihannya ya. Yang disentak ini tiga nih. Min il. Il juga lamati idhar juga nih. Min idhar. In. Jadi empat. Min nun mati ketemu a'in. In lamati ketemu mim. Kasratain ketemu alif atau hamzah. In nun mati ketemu ha. Jadi empat idharnya itu ya. Kalau ini wa ma lahum gitu Pak Ustaz. Ya itu ikhwasa faubi betul. Itu ikhwasa faubi ya. Itu ikhwasa faubi betul. Nih ya lagi. Bi jali ka min. Kaknya pendek. Bi jali ka min. Wa ma lahum bi jali ka min ilmin. Inna hum illa ya zun. Tuh bisa kan baca. Tapi di lain hari ibu bingung. Karena tidak ada keyakinan. Ini diapain ya. Di idharin apa diapain. Nah gitu. Nanti mungkin bisa juga belajar ke tajwid langsung. Atau dari ikro lima ditajwidkan. Ya. Maksudnya ditajwidkan tuh. Ini labu yang jadi ini. Jadi ibu nanti minta. Amah saya boleh. Amah bu Rehan boleh. Jadi dari ikro lima. Mana yang jadi idgom. Mana yang jadi idhar. Kan ikro lima tuh aliflam komaria. Aliflam samsia ada di situ ya. Ya Pak. Sekarang sedikit-sedikit aja. Wa ma lahum. Itu yang ditahan ya. Wa ma lahum ikhfasa pawi. Bin dalika min idhar. Il idhar. Lama dini. Min idhar. Kasratain ketemu Hamzah. In idhar. Jadi banyak tuh idharnya. Min il min in hum. Hum juga idhar juga ternyata tuh. Banyak. Ada idharnun mati. Ada idharlam mati. Ada idharnun mati. Ada idharnun mati. Ada idharnun mati. Ada idharni mati. Jadi satu, dua, tiga, empat. Lima ternyata idharnya. Harus dibaca jelas. Wa ma lahum midhalika min ilmin ilhum illa yazunnun. Apa-apa nanti kita belajar tajurnya ya. Tapi ibu udah lahapnya udah kenal huruf. Yuk bawahnya sekarang. Wa ma ja'ala azwajakum mulai. Ini nyamber. Kenapa ibu baca? Ja'ala kum. Kan ini doma. Hidup hurufnya. Kalau sukun mati. Ini hidup. Wa ma ja'ala azwajakum mulai. Coba bahasa gitu dulu. Wa ma ja'ala azwajakum mulai tudohirun. Bagus. Allai. Tadi mana? Al-al-ala-al-ala-al-al-la-i. Al-la-i tudohiruna min khunna um mahatikum. Min hunnanya pendek. Min hunna um. Min hunnanya ditahan, hanya dilepas. Min hunn um mahatikum. Ayo lagi. Ibu baca ini bisa kalau sering dengar Tapi nanti kalau dapet yang baru lagi Ini diapain Nanti ya belajar tajunya jangan lupa ya Karena ibu udah bagus ini udah kenal huruf Alhamdulillah udah bisa nyambung Kadang-kadang ada ketinggalan sedikit-sedikit Ya namanya juga usia udah setengah Bahaya ya Bu ya Udah baru belajar Tapi udah apa-apa lah Alhamdulillah Ibu tuh 27 ya Eh Pak Ustaz ini malu Berapa? 23 100 Kalah Burehan 97 97 91 Ih nggak apa-apa Yang penting ada semangat belajar ya Bu ya Ini kalau gitu ya susah kita mau belajar kemana Walaupun banyak guru Tapi waktu Waktunya sama malunya kita yang nggak tahan tuh Bu Malunya Kadang-kadang di tempat lain ya kita tadi Ntar diomelin Ibu Kemana aja nggak ngaji-ngaji Udah kita udah Udah ini aja deh Udah apa tuh Ilpil aja Ah nggak mau lagi Ah belajar lah Males gitu Kalau disini mah Dihomelin bodo amat Kenal kagak Ketemu kagak Bodo amat gitu kan ya Bu Erna siapa? Pak Ari siapa? Nggak ketemu ya Dan disini udah jadi satu keluarga Kalau udah satu keluarga Sama seperti kita diomelin sama ayah dan bunda kita Dan anak kita nggak bener Walaupun kadang-kadang kesel Tapi ya namanya juga keluarga gitu kan Pasti tidak mungkin menjerumuskan Saya biar sedikit-sedikit aja Pak Ustadz Banyak juga nggak apa-apa Bu Tenang aja Nggak lupa gitu Oh iya Nanti Kalau begitu selembar dua lembar atau tiga lembar Tapi nanti saya jelasin tajuinnya ya Biar nempel ya Ayo Ibu baca dulu ya Nanti ke atas lagi Saya tandain ini loh Bu Yang maksudnya ini Ini-ini ya Bu ya Oke Ibu baca ke bawah dulu Nanti saya jelasin tajuin dikit-dikit ya Iya Pak Dan itu juga jariah Jariah Sedekah jariah amal ibadah Ibu Buat orang lain Dengan secara tidak langsung Ibu belajar sama saya Ibu ngajarin orang banyak gitu kan Karena di Youtube kan banyak penontonnya Minimal seribu orang Mereka dua ribu orang ada nantinya ya Ya Bu Bagus Sekarang Ibu baca Fih aja nak Fih atnal ardi wa hummim ba'di gulayhim saya linun Bukan saya linun saya gelibun Tidaknya di bawah Saya linun Bukan saya gelinun Emang pegelinu Saya gelibun Bukan pegelinu ya Saya gelibun Bukan Bukan saya gelinun Ardi wa hummim ba'di gulayhim Bukan gulayhim ini Bukan iya gulayhim Ya Nih Bu Kesalahan Ibu Kesalahan Ibu Ibu pertama Ibu memanjangkan ini Fih atnal ardi wa hummim ba'di gulabihim Bukan gulayhim 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 saya liibun Ayo Bu Fih atnal ardi wa hummim ba'di gulayhim Mim ba'di gulayhim Mim ba'di gulayhim saya liibun Saya gelibun Saya gelibun Bukan saya ya Saya gelibun Bagus Fih atnal ardi wa hummim ba'di gulayhim Saya gelibun Ayo Bu Ibu gak usah takut Gak usah punya pikiran apa Bebas aja Bisa syukur Gak usah punya masyiasi Kalau belajar Ayo Ayo ulang Fih atnal ardi wa hummim ba'di gulayhim Saya gelibun Ah udah bagus Tinggal Bukan saya Ke G Saya gelibun Saya gelibun Nah gitu dulu dah G nya G keras dulu Saya gelibun Fih atnal ardi wa hummim ba'di gulayhim saya liibun Boleh baca lagi Bu Fih atnal ardi wa hummim ba'di gulayhim saya liibun Kemudian Kemudian Lilillahu fa ma'lahu min walihim min ba'di gulayhim saya liibun Fih atnal ardi wa hummim ba'di gulayhim saya liibun Diulang lagi Bu Fih atnal ardi wa hummim ba'di gulayhim saya liibun Fih atnal ardi wa hummim ba'di gulayhim saya liibun Wa mayyut lilillahu fa ma'lahu min walihim min ba'di gulayhim saya liibun Coba lagi Bu Wa mayyut lilillahu fa ma'lahu min walihim min ba'di gulayhim saya liibun Kemudian yang bawah Bu Saatnya panjang ya Bu Fa imsakum Fa imsakum Bima'rufin Idhar Bima'rufin Autos rihum Ihsan Ba imsakum Ba imsakum Bima'rufin 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 Autos rihum Bima'rufin 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 Wa ma'rufin Wa ma'rufin Wa ma'rufin Bima'rufin Jadi matobinya ketemu huruf bertasit Lagi Segini aja Bu Masya Allah Ilmunya bermanfaat buat orang banyak Karena banyak orang yang gak tau Orang bisa juga bacanya Bu Tapi gak tau kenapa Ibu maaf Bapak Itu kenapa dibaca begitu Gak tau Saya pokoknya Ustaznya bilang begitu-begitu aja gitu Bu Gitu Ya Nih Kemudian saya tulis lagi nih Bu Oh tulisannya jelek ya Bu Kata Bu Erna Bagusan Bu Erna Iya nih Bu Kalau tulisan saya akuin Ya Tuh Yang penting ilmunya Pastor Iya Ini nulisnya pakai mouse jadi agak susah nih Bu Gimana nulisnya ya Bu Ini kalau touch screen di handphone enak Oh ini susah Ini V aja nih Bu ya Anggap aja V nih Ini V ya Bu ya V kan panjang tuh Bu ya V panjang ya Matau BI kan Nah kemudian tuh Ketemu Ketemu nih Tuh V V V Jadi pendek Ini Bu tau gak kenapa jadi pendek V V Kenapa jadi pendek V nya kan mantau BI ini Bu V kan panjang Wama tadi juga panjang Kenapa dibacanya jadi pendek Ada huruf mati Ah betul ibu pinter Masya Allah Itu ya Bu ya Tasjet kan baru Ah Pak ya Ini bukan tas Tasjet Bu ini namanya apa Yang mana Yang mana Yang bawah Di bawah V ini Pak Ustadz Tuh Bu Apa namanya Sukun 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 Kalau yang tasjet yang atas ini Bu Ini yang atas Ya kalau yang enggak dibaca itu Pak Ustadz ya Sukun Sukun Kalau ini tasjet ini Yang ini adalah tasjid atau sidah, sadah ya, sidah, tasjid, sidah ya, pendobel lah. Jadi matobi it tidak dibaca panjang kalau ketemu dua ini, tasjid dan sukun, paham bu? Insya Allah. Insya Allah. Ah, Ibu nggak paham juga banyak orang yang belajar dengan Ibu, ya Allah jadi pada pinter. Itu Ibu dapat sadu aku jari hanya amal Ibu tuh. Ya Allah, saya belajar kok susah terbentuk. Tapi orang-orang jadi banyak pinter karena Ibu. Karena kalau langsung, bu ngerti, ngerti, udah selesai kan. Kalau Ibu diulang lagi, diulang lagi. Jadi nambah ilmu buat orang banyak ya, Alhamdulillah. Jadi, Ustaz, kalau tajwet ini biar sedikit-dikit aja biar meresap kita. Ah, betul. Nanti bingung, ini dah tasjid, sukun, kalau ketemu baca pendek gitu kan. Ya, betul. Boleh kayak gitu, Ibu bisa. Boleh. Supaya kena. Ya, supaya kena, betul-betul. Karena ini direkam, jadi Ibu ngikutinnya gampang. Misalkan saya jelasin gini ya, Bu ya. Tenang aja. Jadi Ibu nggak usah nulis, nggak usah apa-apa, lihat. Tapi nanti pas Ibu ngulang, nanti Ibu tulis ulang. Tadi ini, fast beer. Pakannya dibaca pendek karena ketemu sukun. Ya, tuh. Fast beer. Roknya tipis apa tebal ya, Bu? Ibu jawab apa-apa aja, salah nggak apa-apa. Kan saya memberikan pilihan. Tipis apa tebal ya, Bu? Tipis. Kenapa tipis? Fir. Ah, pinter. Kenapa tipis? Ketemu tasjid. Bukan, bukan ketemu ini. Sebelum rok mati, ada baris di bawah. Tuh, gitu. Sebelum rok mati, ada baris di bawah. Kalau sebelum rok mati, barisnya di atas tebal. Ingat-ingat ya, Bu ya. Fast beer. Bukan ketemu ini mah bukan. Roknya sebelum rok mati. Sebelum rok. Bisa, Pak Ustaz, sebelum rok. Sebelum rok mati. Sebelum rok mati, ada baris di bawah. Oh, ya. Sebelum. Ini kan roknya mati. Sebelum rok mati, ada baris di bawah. Fast beer. Fast beer. Buat Bu Erna ini. Fast beer, roknya dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum rok mati, ada baris di bawah. Ini baris di bawahnya mana, Pak Ari? Ini baris di bawahnya, ini kasroh. Sebelum rok mati, baris di bawah. Fast beer. Innya guna. Kenapa guna? Karena nunnya bertasdid. Ada berapa huruf guna? Ada dua. Apa aja? Nun dan mim bertasdid. Fast beer. Inna wa'adallah. Lapadallahnya dibaca. Tebal apa? Tipis, Bu Erna. Tipis. Eh, salah. Bukan tipis, Bu Erna. Tebal. Kenapa tebal, Bu Erna? Karena sebelum lapad Allah baris di atas. Jangan wa'adallah. Wa'adallah. Kenapa wa'adallah? Karena sebelum lapad Allah baris di atas. Atau fathah. Wa'adallah. Hakkunya jadi apa? Jadi idgombi guna. Kenapa tanwin ketemu wawu. Bukan ketemu matasdid. Ini cirinya aja. Idgombi guna. Hakkunya. Wa'anya kan ada alifnya. Tumatobi'i. Bukan Maltobi'i sih ini. Ini Hamzah Waso. Tapi kadang-kadang orang yang berpikir ini. Wa'adallah. Kenapa jadi pendek? Ya, gampangnya. Karena ada huruf mati. Tuh. Was-tau. Fir. Firnya. Firnya tipis. Karena sebelum rawa mati. Ada baris di bawah. Was-tau fir. Lidam. Kenapa? Karena nun mati. Ketemu. Itu ikhlab. Bunyi nunnya menjadi bunyi mi. Mati. Bunyi em. Lidam bik. Biknya Hamz. Gitu ya, Bu Erna. Kemudian. Was-tau. Bi-ham-di. Rawanya tipis apa? Tebel. Tebel. Kenapa rawanya tebel? Karena barisnya di atas. Bi-ham-di. Raw-bi. Kabil. Bil. Alif-lam. Komariya. Karena ada sukunnya. Bil. Asyi. Wal. Juga alif-lam. Komariya. Ada sukunnya. Wal. Ibe. Kokola. Sugro. Ka. Matobi. Ketemu. Satu huruf hidup dihentikan. Jadi mad arid li sukun. Gimana bacanya? Wal. Ibe. Kar. Kemudian. Faman. Faman. Jadi famai. Kenapa? Ini nun mati. Ketemu. Ya idgombi guna. Famai. Yah di. Di-nya jadi mat. Tabi'i ya bu'erna. Wa mai. Famai. Famai. Yah di. Himim. Iklab. Dan mati ketemu. Mimba. Dillah. Lepad Allahnya dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lapad Allah. Baris. Kasroh. Atau baris di bawah. Mimba. Dillah. Lanyamat asli. Mimba. Dillah. Hi'afala. Lanyamat. Tabi'i. Kenapa? Mat Tabi'i. Karena fatah dengan alif. Afalata zakkaru. Runya Mat Tabi'i. Ketemu satu huruf. Dihentikan jadi mat. Arif. Bisukun. Kemudian. Wa ma'alahum. Wa ma'anya kosar. Manya Mat Tabi'i. Kenapa? Mat Tabi'i. Karena fatah dengan alif. Wa ma'alahum. Mimba. Ketemu. Ba' jadi ikhpah. Syafawi. Kenapa? Ihfah Syafawi. Karena mimati bertemu dengan mbak. Wa ma'alahum. Bunyi M tapi bindeng. Wa ma'alahum. Bilza. Danyamat asli. Wa hum. Wa ma'alahum. Bilza. Lika min. Minnya idhar. Non mati ketemu a'in. Il juga idhar. Lamati hukum. Lamati ketemu mim. Il. Min juga idhar. Tanwin ketemu. Hamzah atau alif. In juga idhar. Non mati ketemu ha. Hum juga idhar. Mimati ketemu alif atau hamzah. Jadi ini sebanyak aja. Ada idharnya banyak. Non mati ketemu ain. Idhar. Lamati ketemu mim. Mimati idhar. Lamati. Tanwin ketemu ha. Hamzah ini. Tanwin. Idhar juga. In juga non mati ketemu ha. Hum juga idhar. Mimati. Jadi ada empat idharnya. Wa ma'alahum. Bidhalika min ilmin. Inhum illa. Il. Il. Nyadobel. Lamatobi. Yazun. Gunnah. Nu. Matobi. Nun. Jadi madaridli sukun. Segitu dulu. Jangan banyak-banyak. Nanti bingung. Terima kasih. Bilahi tawik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.